Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Tisang Krokbet Sekali ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara progres lohan ya Progres dari segi cara pemberian makan dan semuanya nanti saya bahas Kemarin kita bahas tentang air, sekarang tentang progres Jadi pertama kita kalau ingin progres lohan itu harus tahu genetiknya Kita harus tahu genetiknya, harus tahu genetik ikan Misalnya kebanyakan seperti ini Kalau genetik kita nggak tahu genetiknya, genetik ikan seperti apa Jadi dari sil silah sebelumnya ikan itu nggak ada materi Nggak ada materi yang bagus dari indukan atau dari kakeknya Karena kakeknya itu, ya percuma kita progres mau seperti apa Ikan akan jadi bagus Jadi pertama itu kalau ingin progres lohan ya Kita harus tahu genetiknya Soalnya genetik itu nggak akan bohong Yang kedua kalau sudah tahu genetiknya Terus dari segi pemberian pakan Kalau dari segi pemberian pakan Di sini saya kalau untuk ikan-ikan kelas D Kelas D, kelas C Sekali ngasih makar itu saya cuma butir Cuma butir pelet Cuma butir pelet Dan fokusnya itu kita mau progres kemana dulu Jadi misalnya kita mau progres ke bodi Ya kita kejar bodi dulu Misalnya mau kejar warna, ya warna diru jangan dijadikan satu Misalnya ini langsung progres bodi, genong, warna mutiara Itu menurut saya malah nggak bisa Malah nanti nggak ada perubahan yang ketidikan Malah ikannya judul-judul aja nggak ada perubahannya Jadi kita fokusin dulu Pertama mau progres apa nih? Misalnya mau progres bodi dulu Ya kita progres bodi dulu Kacor dengan kalet bodi misalnya Atau dengan udang Kalau ingin membeli bodi, ingin membeli bodi Setelah bodi bagus Baru kita kejar ke warna Tapi kalau udah warna jangan masuk Kita kejar ke mutiara Seperti itu Terus Disini Ya itu Tapi saya kalau kasih makan cuma 5 budir 5 budir Setelah itu Setelah makan saya tunggu 10 menit Setelah 10 menit saya kasih untulan bedanya Setelah makan 10 menit saya kasih untulan Saya kasih perot bedanya Jadi nanti biar ikannya olahraga ya Jadi nanti biar ikannya olahraga ya Saya kasih perot Saya kasih perot 10 menit juga Terus itu saya angkat perotnya Nah terus yang ketiga itu puasa Puasa Jadi kalau di saya itu Ikan untuk kelas B itu Gini ya Mainnya 31 31 itu kalau untuk kelas B Jadi ikannya main Apa Ini masih makannya Kita Tiga hari kasih makan Satu hari puasa Tiga hari kasih makan Satu kali puasa Seperti itu terus Terlebih Soalnya puasa ini Itu ya Ngefek banget kalau buat ikan Ini bisa membuka kepala Warna naik Kalau untuk ikan plastik Saya pakaiannya 21 Dua hari makan Satu kali puasa Dua hari makan Satu kali puasa Seperti itu terus Terlebih tadi Ngerak kasih makan itu Jadi saya kan kasih makan kan Tidak kali sehari nih Tidak kali sehari Itu kalau saya cuma 5 bukir 5 bukir pagi 5 bukir siang 5 bukir malam Sudah seperti itu terus Terus Habis kasih makan Saya kasih untulan Saya kasih perot Terus Ini perotnya diangkat Biasanya seperti itu lagi Nanti puasa Habis puasa Kasih makan lagi Seperti itu terus Nanti cepat Biasanya Linggu kedua udah Kelihatan sih Bukan sekali bubannya Bukan sekali Bukan sekali Pokoknya yang utama itu Kita fokusnya Mau ke mana dulu Tentang proses Mau ke badan Badan dan jenong Apa ke warna dulu Apa ke mutiara dulu Jadi kita fokus Fokus ke satu dulu Sekalian kalau langsung digabungin Nanti malah ikannya Tidak ada perubahan yang dikisikan Beli pelat Beli pelat Beli pelat warna Beli pelat jenong Beli pelat jenong Masih makannya Pagi pelat Pagi pelat Siang pelat warna Malem pelat jenong Malah gak ada perubahannya Jadi sebisa mungkin Malah pakenya Pakai itu dulu Fokus pilih Bodi dulu Kasih makan pelat Terus Terus Kalau gak kasih udang terus Tapi kalau udah badan Sudah mentuk Kita masukin warna Habis itu Kita kasih pelat warna Terus pernah udah masuk Mutiara Nah seperti itu Cakannya Nah seperti itu Kalau progres saya Seperti itu Dan misalnya Satu bulan sekali Pasti saya terhapi Pakai suntik Saya suntik break meal Ya Kepalanya ngembang lah Itu Itu Kalau masalah Pakannya pakai penat apa Saya pakai Buat sendiri Kalau Untuk warna Mutiara Itu Saya buat sendiri Bodi Kalau bodi enggak ya Kalau disini Saya nyaranya Kalau ingin Apa namanya Ingin Bentuk bodi Saya malah pakai peletnya Pelet misuhu Pelet misuhu Pelet Itu Per 2 kilonya 250 ribu Sekitar 200-250 ribu Beda kota Beda harga Jadi kalau mau buat warna Ya nanti Ini kita Olah sendiri lagi Ini kita jambung Kalopil Apat sandin Seperti itu Nah itu Jadi caranya seperti itu Terus Ini Ini saya mau Itu nih Besok saya mau kirim ikan Besok Besok saya mau kirim ikan Saya mau nantangin Mas Farhan Gempil Youtuber ya Saya mau nantangin Mas Farhan Gempil Ayo besok Ini ikannya diprogress ya Ini udah sortiran saya semua Besok saya kirimin ikan Mas Farhan Gempil Mas Farhan Gempil Ditunggu Besok saya kirim ikannya Hehehe Ini Ini Maaf ya sebelumnya Bukan Bukannya mau pamer Jadi Kalau masalah genetik Ya Kayak gini Ikan udah pernah nyabet Hasil kebun saya sendiri Udah pernah nyabet suara ya Kita pernah nyabet juara Walaupun cuma di regional Jogja Itu Ya Jadi Mungkin cukup sekian Dan terima kasih Oh iya Besok saya mau ngadain giveaway Jadi Simak terus video saya ya Besok saya mau giveaway kan Nanti Simak terus videonya Biar gak ketinggalan Ya Mungkin cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh